Intro Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa dengan kami Pak Widi dari SD Bionez Gabriel untuk menyampaikan pelajaran agama katolik Pagi ini kita akan belajar bersama SBUTV Yang diselenggarakan bekerjasama dengan Dignas Pendidikan Kota Surabaya Dengan tema, Belajar di Rumah Bersama Guruku Anak-anak yang terkasih tema hari ini adalah tentang kerjasama Tentang kerjasama Anak-anak mungkin kalian hampir semuanya Pernah melakukan kerjasama dengan teman-teman Khususnya saat-saat entah itu bermain ataupun bekerja di sekolah Anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama kita bisa belajar bersama atau bekerja bersama dengan teman-teman Yang kedua bisa menyebutkan manfaat dari bekerjasama dengan teman Dan yang ketiga adalah kita bisa menjelaskan bahwa Allah memberi karunia kepada teman-teman kita ini Adalah agar saling mengembangkan diri Dan keempat kita bisa menyusun sebuah doa syukur karena dapat bekerja dengan teman-teman Anak-anak yang terkasih mari kita sebelum belajar bersama Mari kita hening sejenak untuk berdoa Mari kita hening sejenak Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membimbing kami sehingga kami bisa belajar hari ini Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan teman-teman yang baik untuk bekerjasama dengan kami semua Agar kami bisa mengembangkan diri dan bisa memperoleh kegembiraan Semuanya ini hanya kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Anak-anak yang terkasih Pagi ini Pak Widi ingin bernyanyi sesenak Kita mungkin senang kalau kita itu bernyanyi Di situ ada lagunya yang betul-betul kita kerjasama Ya kita kerjasama Kita kerjasama sama 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 Kita kerjasama sama senanglah hati Kerjamu kerjaku semuanya buat Tuhan Kita kerjasama sama senanglah hati Baik anak-anak yang terkasih Terima kasih karena kalian telah menyanyikan lagu yang mungkin baru mengenal Tapi harapan Pak Widi semoga semakin lancar Baik anak-anak yang terkasih Kita akan mengamati beberapa gambar di layar ini Yang pertama itu adalah gambar apa kira-kira itu Itu kira-kira gambar orang yang Bekerja membuat 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 jalan kereta api Ya itu dilakukan dengan bekerjasama Yang kedua adalah gambar binatang Ya itu yang namanya semut Mereka punya naluri untuk membuat jalan Ya membuat jalan Karena jalannya putus Mereka membuat naluri Bekerjasama Membuat carang atau tempat Dimana mereka bisa beraktifitas dengan lancar Dan yang ketiga adalah ini Ketika kita bermain Ya kita-kita bermain Kita pasti Membutuhkan orang lain Tidak mungkin sendiri ya Sehingga asik dalam permainan itu Dan yang ketiga Yang keempat Juga disitu ada Orang yang bekerjasama Mungkin membuat suatu jembatan Ya Dimana kita semua adalah Punya usaha untuk membuat jalan Supaya menuju kesuksesan Ya kesuksesan itu Maka ini perlu dibuat suatu jalan Baik anak-anak Ketika kita juga pernah mengikuti suatu lomba Maka Dimana Misalnya itu ada lomba menghias telur pasca Ya ketika pasca Anak-anak pasti akan berhadapan dengan Yang namanya Nasihat dari bapak ibu guru Penjelasan dari bapak ibu guru Sebelum Berlomba Atau berkompetisi Nah disitu Ada tugas-tugas Yang harus kita taati bersama Nah bagaimana mereka Atau kita bekerja Nanti dalam kelompok Ya Pengalamanku Bekerja dalam kelompok itu Dan manfaat kerjasama dalam kelompok Dan bagaimana cara Membangkitkan Semangat teman-teman Dalam bekerja Sama Lewat kelompok itu Anak-anak yang terkasih Kita tentunya Membutuhkan teman Untuk bekerja sama Karena dengan bekerja sama Tugas kita yang kita lakukan Menjadi lebih ringan Dan selesai dengan Cepat waktu Karena itu Rukunlah selalu Dengan teman-teman Pada saat bekerja sama Dan ikutilah Bekerja sama Dengan penuh semangat Dan jangan malas Atau menonton saja Mari kita Akan saksikan Pesan-pesan Berikut ini Jangan kemana-mana Baik anak-anak Kita kembali Belajar di rumah Bersama Guru Anak-anak yang terkasih Ketika tadi Kita sudah Melakukan beberapa Hal yang perlu kita Pahami bersama Kita akan belajar Dari kitab Efesos Bab 4 Ayat 1 Sampai 6 Ya Efesos Bab 4 Ayat 1 Sampai 6 Nasihat Santo Paulus Santo Paulus Memberi nasihat Karena itu Saya minta Dengan sangat Kepadamu Hiduplah Sesuai Dengan Kedudukanmu Sebagai orang Yang sudah Dipanggil Oleh Allah Hendaklah Kalian Selalu Rendah hati Lemah Lembut Dan Sabar Tunjukkanlah Kasihmu Dengan saling Membantu Satu sama lain Berusahalah Sungguh-sungguh Untuk hidup Damai Supaya Kesatuan Yang diciptakan Oleh Roh Allah Tetap Terpelihara Demikianlah Sabda Tuhan Anak-anak Yang terkasih Ketika Kita Mendengar Firman Tuhan Tadi Maka Tentulah Ada Harapan Yang ingin Disampaikan Tuhan Ingin Agar Pekerjaan Yang kita Lakukan Ini Menjadi Lebih Ringan Dan Berhasil Tuhan Ingin Juga Agar Kita Bekerja Sama Dengan Gembira Dan Menuh Semangat Karena Itu Memberikan Kita Teman-teman Untuk Bekerja Sama Karena Teman Yang Baik Adalah Merupakan Anugerah Tuhan Yang Membantu Kita Untuk Bertambah Pintar Ya Karena Itu Berusaha Untuk Selalu Rukun Dan Damai Dengan Teman-teman Kalian Semua Bila Terjadi Percekcokan Segeralah Ber Damai Tuhan Senang Melihat Anak-anaknya Bekerja Sama Dengan Rukun Dan Penuh Suka Cita Anak-anak Yang terkasih Mari kita Akan Merefleksikan Merefleksikan Bacaan Yang kita Ambil Dari Santo Paulus Tadi Yang pertama Apakah Saya Bersemangat Saat Mengerjakan Tugas Kelompok Kendala-kendala Apa Yang muncul Saat Mengerjakan Tugas Kelompok Ya Bersama Teman-teman Tentunya Bagaimana Cara Kita Mengatasi Masalah-masalah Itu Dan Carilah Makna Yang Positif Dalam Bekerja Sama Dengan Teman-teman Anak-anak Anak-anak Yang terkasih Seperti Yang ada Di dalam Refleksi Kita hari ini Harapan kita Kita Semakin Menyadari Kita Semakin Paham Bahwa Bekerja Sama Dalam Kelompok Ini Menjadikan Kita Gembira Menjadikan Kita Bahagia Apalagi Kalau Misalnya Ditunggui Oleh Orang tua Kita Ketika Kita Bermain Bersama Teman Kemudian Bekerja Bersama Orang tua Kita Menjadi Senang Dan Gembira Anak-anak Pernahkah Kalian Kira-kira Saat Mengerjakan Tugas Ya Baik itu Di sekolah Lewat Piket Bersama Atau Mungkin Lewat Bermain Bersama Kalian Merasakan Perlunya Kerjasama Itu Anak-anak Carilah Makna-makna Dibalik Permainan Maupun Bekerjasama Khususnya Di sekolah Maupun Di rumah Yang pernah Kalian Lakukan Sehingga Ini Akan Lebih Bermanfaat Bagi kita Semua Dan Bagi Sesama Dalam Mengembangkan Diri Kita Anak-anakku Yang terkasih Pagi hari ini Bagian Dari Pembelajaran Kita Adalah Bagaimana Kita Mau Berbagi Ya Berbagi Artinya Berbagi Kemampuan Berbagi Wawasan Kalau Kita Melakukan Kerjasama Dalam Kelompok Anak-anak Yang terkasih Dalam Baik Mari kita Akan Menyaksikan Kita Akan Menyaksikan Pesan-pesan Berikut Ini Dan Kita Akan Kembali Lagi Jangan Kemana-mana Baik Baik Anak-anak Kita Akan Kembali Lagi Bersama Belajar Di Rumah Bersama Guruku Anak-anak Kita Akan Menyimpulkan Dari Kegiatan Kita Atau Pembelajaran Kita Hari Ini Yang Pertama Dengan Bekerja Kita Membutuhkan Teman Untuk Bekerjasama Yang Dalam Menyelesaikan Tugas Kedua Dengan Bekerjasama Tugas Kita Menjadi Lebih Ringan Dan Menyenangkan Tentunya Yang Ketiga Adalah Teman Itu Adalah Menjadi Anugerah Tuhan Yang Harus Kita Syukuri Karena Dengan Adanya Teman Membantu Kita Untuk Menjadi Tumbuh Dan Berkembang Dan Yang Keempat Rukunlah Selalu Dengan Teman Pada Saat Bekerjasama Anak 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 Terkasih Mungkin Adakah Kira-kira Dari Yang Dijelaskan Ini Kurang Jelas Nanti Bisa Ditanyakan Ya Pada Waktu Kita Ada Sesi Pertanyaan Anak Anak Tugas Kita Hari Ini Adalah Pertama Jadi Dalam Bacaan Kita Sudah Mendengar Dan Mungkin Membaca Siapakah Rasul Paulus Itu Yang Pertama Kemudian Nasihat Apa Yang Ia Berikan Pada Kita Yang Ketiga Pengalaman Apa Yang Menyenangkan Saat Bekerja Sama Dengan Teman Baik Anak Tugas Itu Tolong Dicatat Ya Nanti Dikumpulkan Bisa Lewat Google Classroom Ataupun Lewat Gurumu Agama Masing-masing Atau Wali Kelasmu Nanti Disampaikan Ke Bapak Ibu Guru Agama Ya Anak-anak Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Dari Penjelasan Yang Pak Widi Jelaskan Ini Atau Ada Yang Kurang Jelas Ya Yang Mau Bertanya Silahkan Bisa Bertanya Lewat Ya Nomor Yang Ada Nomor Interaktif Yang Ada Di Bawah Ini Ya Baik Anak-anak Ya Masih Ingat Ya Tadi Ya Masih Ingat Kira-kira Siapa Rasul Paulus Itu Masih Ingat Ya Nanti Bisa Dilihat Di Buku Ya Di Buku Ya Kalau Tidak Tau Bisa Dilihat Di Buku Pelajari Lagi Nah Nasihat Apa Yang Diberikan Pada Kita Tadi Dan Pengalaman Apa Yang Menyenangkan Saat Bekerja Sama Dengan Teman Biasanya Kalau kita Saat Bekerja Sama Dengan Teman Muncul Kegembiraan Karena Ada Teman-teman Kita Banyak Sehingga Merasa Pekerjaan Yang Harus Kita Kita Kerjakan Itu Menjadi Lebih Ringan Dan Cepat Dan Lebih Cepat Sehingga Tujuan Yang Kita Harapkan Ini Tentunya Akan Mudah Tercapai Mudah Tercapai Kemudian Masih Ingat Enggak Kira-kira Pada Waktu Tadi Nasihat Yang Diberikan Oleh Santo Paulus Ya Mungkin Nanti Selain Apa Yang Ada Ini Adalah Rasul Paulus Itu Adalah Salah Satu Tokoh Ya Tokoh Dalam Pewartaan Ya Dalam Pewartaan Dimana Gereja Ini Lewat Santo Paulus Belajar Lewat Yesus Sang Guru Sang Guru Jadi Santo Paulus Adalah Salah Satu Dari Tokoh Gereja Yang Mewartakan Kabar Sukacita Allah Lewat Yesus Sendiri Dan Nanti Jawabannya Masih Banyak Nanti Bisa Dicari Selain Itu Apalagi Kemudian Nasihatnya Apa Saja Tadi Kira-kira Anda yang Masih Masih Tahu Tadi Masih Tahu Masih ingat Yang diberikan Tadi Apa Nasihat Dari Santo Paulus Ayo Anak Anak Ya Kalau Kalian Masih Ingat Ada Tiga Nasihat Dari Dari Apa Kira-kira Dari Santo Paulus Ya Santo Paulus Baik Nanti Itu Sebagai Tugas Tolong Diberikan Ke Bapak Ibu Guru Pengajar Kalian Masing-masing Anak Anak Saya Kira Saya Akhiri Sekian Dulu Dari Pak Widi Tentang Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Sampai Jumpa Lagi Pada Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Selamat Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton